Halo semuanya kembali lagi bersama saya Kletos disini Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai equipment di level 80 Atau ya kayak tips and trick lah gimana teman-teman cara memilih equipment itu Nah memilih equipment itu tuh ya ini versiku lah Ya ini intinya versi dari saya cara memilihnya Mungkin teman-teman bisa ambil yang menurut teman-teman bagus nanti Nah gak usah lama-lama kita langsung aja pertama kali kita harus ngeliat dulu equipment-equipment di level 80 dulu Nah kita langsung aja liat equipmentnya Nah cara saya melihat itu juga pasti klik ini terus ini kan Oh bukan ini 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 salah 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 Nah klik yang ini Ini kan keluar kayak gini kan teman-teman Nah keluar kayak gini ini kita lihat filter Nah kita mulai satu-satu di equipment set level 80 Yang pertama adalah yang ini nih Skull wisdom Yang wisdom-wisdom semua lah intinya kayak gini nih teman-teman bisa filter Ya ini nambah kayak Intinya Damage Bukan nambah damage sih Dia resistant damage Yang attribute-attribute kayak gitu tuh Nah ini mungkin buat ngurang-ngurangin Ya kayak damage es Damage Api Petir Kayak gitu tuh dia bisa dikurangin pake ini Ini satu set 2 set itu cuma ngurangin 300 poin kayak gitu tuh lah Ini bisa dilihat yang set keempat itu Dia ngurangin elemen damage Sebanyak 25% Itu juga lumayan Terus kita lihat yang kedua Yang ini apa ini ketutupan Red-red apa ini Redbone Hero Redbone Ini juga lumayan ini bagus juga Menurut saya Menurut saya juga bagus ini Karena dia pas awal kali Teman-teman masuk battle Dia nambah attack Sama critical Critical rate Critical rate Bukan critical damage Nah Dia nambah critical rate 5% Sama attack Terus setelah di Yang di 2 set Di 4 set Ketika dia Nyawanya Kurang dari 65% Nah Dia imun Terhadap status Stone Stone ya Stone teman-teman Stone Kalau ke freeze ya tetap kena Kalau ke stone enggak Sama dia nambah Damagenya 10% Gitu Ini Kalau kemarin Saya pakai Buat sang sih Cuma Ya lumayan cocok lah Tapi Saya enggak ngeliat Maksudnya Saya pakai hero ya Sebagian Ngeliat item set Sebagian Enggak ngeliat item set Terus yang kedua Terus yang kedua Apa ini Yang Bleach 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 Battle X Ini Bisa dilihat disini Dia nambah attack Sama nambah defense Itu 2% Maksimal stack Itu 5 5 stack Jadi ini Buat team ya Nambah attack Sama defense Team Semuanya 2% Jadi enggak Sebanyak 5% Ini 2% Jadi kalau teman-teman Mau pakai Kalau ini aku saranin Yang ini 2 set aja Cukup 2 set 2 set Enggak usah banyak-banyak Maksudnya Ya 2 set Item ini Jadi setiap hero Misalnya 2 set 2 set Pas 5 Tapi tergantung Teman-teman sih Kayaknya ini aku enggak pakai Tapi kalau teman-teman mau pakai Boleh Gunan Digunakan untuk hero apa Ya sebenarnya semua hero Bisa dipakai sih ini Soalnya dia cuma sebagai support sih Ya kasih hero support-support gitu juga Lumayan Oh saya pakai ini Tapi enggak tahu Di tempatnya siapa Saya enggak tahu Lupa saya Kayaknya di brook sih Terus Ya New world brook Ya benar brook Slasher Nah ini slash Kayak ya Nambah damage Yang slash itu 15% Ini lumayan banget sih Nambah damage slash Tapi saya enggak pakai ini Terus Ini juga nambah 2 Souljet Sama 2 Eh nambah 10 point Yang Gunain buat ulti 10 bar point Buat ulti Nambah biar cepat penuh Tapi ya ini harus Bunuh musuh Tapi ya enggak begitu Enggak begitu bagus Menurut saya Item ini enggak begitu bagus Kalau menurut saya Cukup 2 set aja Cukup kalau yang ini Kalau ini yang Dragon Sclair Great Sword Itu Digunakan Untuk ya Nambah Skill damage Itu biasanya Skill damage Siapa ya Ya bener Attacker Attacker lah Kuzan juga Boleh Terus Apa lagi Fujitora juga Bisa Soalnya Fujitora juga Lumayan sakit Tapi enggak sakit-sakit Banget Kaido Kaido juga ini Butuh ini Kaido ini Bagus Pakai Kaido juga Bagus Kalau dia 4 Tapi ya Cuma 2 aja Kalau 4 itu Dia cuma yang Strength line Biasanya itu Enel Jadi nambah Kalau teman-teman Skillnya itu Nyerangnya Garis lurus Atau strike Itu Nah Itu nambah 15% Nambah 15% Kalau lurus Sangs juga ada 2 skillnya Juga bisa dipakai Tapi ya Saya enggak saranin Buat pakai full Saya enggak saranin juga Yang ini Dipakai buat full 4 set 2 set aja cukup Nah Kenapa saya bilang 2 set aja cukup 2 set aja cukup Nanti Setelah saya Bahas semuanya Ini Nanti saya kasih tau Kenapa Saya bilang 2 set aja cukup Nah Terus selanjutnya Warrior Great Sword Warrior Great Sword Ini Digunakan Untuk Ya Pas masuk ke battle Teman-teman Nambah Nyawa Sama Nambah Tagnya Teman-teman 5% Big Mom Big Mom Bisa Big Mom Digunain pakai Big Mom Bisa Kalau Big Mom Teman-teman Digunain buat Tacker Tapi Punya saya Big Mom Saya gunain buat Tank Mungkin Mungkin juga bisa Digunakan buat Akeinu NW Bisa Marco Juga Bisa sih Marco Dipakain ini Karena Marco Ngunain nyawanya Juga sih Makin banyak nyawa Semakin banyak Dia nge-heal Bisa juga Marco Tapi saya Nggak pakai Saya Marco Pakai yang ini Nanti Terus kita Lanjut Yang Knit 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 Itu Oh tadi udah belum Yang warrior Yang efek Yang keduanya Kayaknya belum deh Oke Yang keduanya itu Cuma Di awal round Di aja Di awal Di awal round Kalau kalian Maksimalin 4 set Itu Dikasih Ke Kaido Kaido Oke Rob Lusi NW Juga oke Sama Kusan Juga bagus Karena dia cuma Pas Di awal round Di aja Dia nambah attack Defense Sama critical 10% Karena Kalau ini Kenapa saya Kasih ke Yang attacker Attacker Karena Nambah critical rate Sama attack power Itu yang 10% Di awal round Jadi Kalau bisa Sekali hajar Bisa langsung mati Nah itu Kegunaan ini Gitu Teman-teman Terus yang Knet Sekarang yang Knet 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 Itu Digunakan Intinya Buat nambah armor 30% Yang Ya Nambah efek Armor Gitu lah 30% Sama ketika Teman-teman Dikasih di barisan depan Yang ke 4 set Ketika dikasih Barisan depan Hero nya itu Dia ngerdup Damage Sampai 15% Tapi ya Ya Buat Yang Defense Defense sih Oke Big Mom Terus Yang kedai-kedai Yang saya tahu Big Mom Terus itu Apa nama Don Flamingo Juga Kayaknya lumayan Tapi Don Flamingo Gak dikasih ke depan Sendiri sih Dia dikasih Di baris kedua Kayak Crackers Itu juga di baris kedua Supaya Anakannya Anakannya Johnny nya Atau Cloning nya Di depan Biar keluar di depan Gitu lah Terus Hero Guard Jelas nih Guard Tapi dia Ada nambah Kalau gak salah Oh gak Dia nambah Defense Sama nyawa 5% Terus dia Nambah 30% Efek Seal Terus Dia juga Nambah Defense Ketika ada Seal nya itu Dia nambah Defense 10% Sepertinya Kayak gitu Dia buat Sebenarnya Si ini Yang bisa nambah Seal itu Kayak Smoker Terus Lebih tepatnya Si Ini Yang Satunya Ace Yang kakaknya Rufy Sabu 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 juga Bagus nih Pakai ini Karena dia Sering luarin Seal terus kan Nah itu juga Bagus Terus Selanjutnya Van Nick Nah ini Buat si Healer Healer Saya pake ini Buat si Marco Marco Saya pake ini Buat Marco Tuh Dia nambah Healing 20% Lumayan banget Terus Kenapa ini Saya pake 4 set 4 set Karena Dia nambah Nyawa 10% Nah itu Yang saya Incar Kalau Receive Increase Ya kayak Bisa Receive itu 15% Itu ya paling Baik Berguna Ketika pake Chopper Menurut saya Tapi kalau Marco Nggak begitu Berguna Saya kejarnya Yang 10% Itu Yang nambah Nyawa Makanya ini Saya pasangin 4 set Terus Hero Guard Hero Hero Guard Itu di Ya itu Ya Nggak begitu Si teman-teman Menurut saya Kalau Dia Bunuh Musuh Dia nambah 5% Nyawa Ngerestore Nyawanya 5% Terus Setiap Souljet Yang dikonsumsi Itu Menghasilkan 5 Bar Yang buat Ulti Intinya Kayak gitu 5 poin Buat Ulti Terus Ketika Dia Critical Kalau nggak Salah Oh Dia Bukan yang Ini Berarti Ketika Dia Ngurangin Juga Damage Mau Nambah Damage 10% Maaf Salah Salah Maaf Nambah Damage 10% Aku Nggak Begitu Tertarik Kalau teman-teman Pakai Ya Pakai Ketika Teman-teman Misalnya Ini Nyari Speed Gitu Aja Tapi Saya Nggak Tertarik Hero Gordon Nggak Nggak Begitu Tertarik Jadi Saya saranin Jangan Terlalu Dipakai Buat Set-setnya Itu Terus Ini Dia Nambah Critical Yang Duel Yang Hero Duel Yang Hero Duel Yang Duel Dia Nambah Critical Sama Critical Dia Nambah Critical Rate 5% Nambah Critical Damage 15% Ini Lumayan Banget Saya Pakai Ini Buat Siapa Fujitora NW Brook Juga Saya Pakai Jadi Ngincar Critical Harusnya Si 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 Dia Nambah Critical Rate Tadi Terus Oh Ya Ini Saya Nggak Ngincar Set Keempatnya Karena Ya Cuma Dia Nganggep Nggak Konsumsi Souljetnya Aja Ketika Dia Nyerang Critical Cuma Kemungkinan Gede Doang Tapi Ya Yang Set 4 Nggak Begitu Berguna Itu Hampir Sama Kayak Yang Set Empatnya Yang Dipas Di Level 60 Itu Juga Ada Nah Terus Yang Ini 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 Kayaknya Anthem Dikhususkan Buat Si Buah Hangkuk Karena Dia Disini Dia Dilihat Dia Buat Ya Pas Awal Battle Attack Sama Define 5% Tapi Yang Ini Kalau Dia Dipakai Dipakai Untuk Karakter Cewek Ya Kalau Empatnya Empat set Itu Dia Pakai Untuk Karakter Cewek Dia Bakal Nambahin Critical Rate Increase 10% Speed Nya Aduh Baterai Sama Habis Terus Juga Ningkatin Ini Teman Apa Namanya Defense Ningkatin Defense Eh Bukan Defense Ningkatin Speed 15% Tadi Udah 4 set Tadi Yang Set Kempat Lepaskan Nah Oke 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 Udah Semua Tentang Apa Ya Equipment Equipment Set Nah Ini Tips Yang Paling Penting Yang Sekarang Ini Sebenarnya Jadi Teman Teman Mulai Ke Filter Biasa Seperti Filter Ini Terus Saya saranin Teman Teman Lihat Ini Speed Kalau Teman Teman Mau Main Speed Lihat Speed Klik Speed Karena Disini Banyak Yang Pada Yang Tinggi Tinggi Main Speed Nah Kalau Sudah Speed Teman Teman Klik Filter Speed Klik Oke Nah Terus Speed Ini Kalian Pencet Nah Ini Langsung Dilihatin Speed Jadi Teman Teman Mau Pakai Yang Mana Ini Ini Sudah Dikeluarin Oh Ini Speed Yang Paling Tertinggi Yang Ini Kalau Teman Teman Mau Pakai Yang Paling Tinggi Tinggi Semua Yaudah Cek Wah Ini 46 Pakai Ini 34 Ini Yang Pakai Atas Ini Contohnya Punya Saya Nah Ini Kuzan Saya Pakai Ini Yang Nambah 46 Karena Yang Tadi Saya Bilang Dia Kalau 4 Set Dia Digunain Buat Hero Cewek Tapi Kalau Dia 2 Set Dia Cuma Nambah Attack Sama Defense Nah Ini Makanya Saya Ini Pakai Kuzan Ini Saya Ngincernya Itu Speed Dia Karena Speed Dia Ini Ada Tambah 20 Tambah 26 Makanya Saya Pakai Dia Buat Kuzan Biar Jalannya Cepat Gitu Supaya Yang SKB Itu Jalan Duluan Terus Dia Aman Imun Satu Diserang Serang Dia Bisa Nyerang Dua Kali Lumayan Makanya Saya Pakai Kuzan Speed Duluan Makanya Ini Terus Kuzan Ini Sama Satunya Saya Lupa Nah Ini Kan Dua Ini 4 6 Tambah 34 Kuzan Lumayan 46 Tambah 34 Berapa 46 Tambah 34 Itu 70 80 80 Dia udah Nambah Speednya 80 Harusnya Kalau teman-teman Mau main Bener-bener Speed Yaudah Pake Pake Aja Teman Yang Ini Langsung Yang Di Gambar Pedang Pake Paling Atas Gambar Topi Pake Paling Atas Gambar Cincin Pake Paling Atas Gambar Apa Nih Kalung Pake Paling Atas Nah Kayak gitu Tuh Aja Sih Waduh Mengada Ini Jadi Ya Tip Saya Sebenernya Itu Sih Teman-teman Saya Pakai Kuzan Ya Gara-gara Itu Terus Pakai Yang Fujitora Itu Speed Juga Kalau Nggak Salah Fujitora Itu Kayaknya Masuk Speed Saya Oh Ini Fujitora Nambah 24 Speed Oh Ini Nggak Ada Fujitora 24 Ditambah Mana Ya Fujitora Nah 0 Berarti Dia Ketambah 24 Tadi Intinya Kayak Gitu Ternah Teman-teman Teman-teman Tinggal Lihat aja Mana yang Menurut Teman-teman Berguna Nah Ini kan Nggak Nambah Dia Juga Ini Juga Nggak Nambah Ini Nggak Nambah Ini Gara-gara Saya Dapat Itu Ini Nambah 25 Yang Tadi Itu Nah Mungkin Tips Dari Saya Itu Teman-teman Jadi Teman-teman Langsung Cek Aja Kalau Butuh Speed Yaudah Langsung Di Itunya Diklik Speed Terus Ini Bisa Live Nah Kayak gini Tinggal Dipilih Pilih Aja Kalau Aku Sih Tetap Speed Menurut Saya Speed Yang Paling Penting Kalau Teman-teman Mau Main Cepat Langsung Klik Speed Filter Cek Filter Yang Ini Nggak Ada Ini Teman-teman Lihat Ini Ada Dua Set Sama Nggak Bisa Dipakai Dua Set Ini Kalau Bisa Ini Bisa Dipakai Ini Jadi Mungkin Nanti Saya Ganti Yang 56 58 Ini Speed 36 Ditambah 22 Lumayan Nih 58 Mungkin Ini Nanti Bisa Saya Ganti Yang Ini Mungkin Bisa Saya Ganti Kalau Saya Ngejar Dobot Nya Ini Mungkin Saya Bisa Ganti Kalau Teman-teman Mau Ngejar Speed Langsung Aja Kejar Speed Terus Lihat Lagi Yang Ini Kalung Semua Nih Nggak Begitu Bagus Yaudah Lanjut Lagi Cari Lagi Ini Juga Bisa Tambah 21 Tambah 60 Jadi Dia Tambahnya Sekitar 81 Lumayan 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 Banget Ini Teman-teman Kalau Teman-teman Mau Pakai Jadi Ini Ada Kalung Ada Cincin Ada Pedang Ada Ini Satu Set Lengkap Tapi Yang Kalau Nggak Salah Slash Iya Iya Benar Iya Mungkin Tips Dari Saya Itu Si Soalnya Kemarin Saya Dapat Banyak Kayak Gini Kenapa Karena Saya Juga Disini Teman-teman Saya Main Disini Nih Main Main Mainnya Beli 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 Pake Ini Nah Saya Beli Disini Level 80 Yaudah Saya Kemarin Hajar Aja Pake Yang Disini Misalnya Ini Beli Berapa Kemarin Saya Beli Itu Sampai 100 Kalau Teman-teman Tau 100 Saya Lihat Masih Jelek Tambah Lagi Pemen 100 100 100 100 Terus Terus Saya Lihat Wah Kok Masih Jelek Ya Tambah Lagi Bisa Sampai 150 Apa 200 Gitu Saya Kalau Gak Salah Belinya Tapi Saya Jual Jual Cara Jual Yang Paling Cepet Dan Gampang Itu Ini Tips Juga Si Buat Teman-teman Kalau Mau Pas Main Itu Cara Jual Cepet Dan Gampang Item Itu Klik Equipment Ini Terus Yaudah Klik Ini Aja Terus Jangan Terus Yang Di Smell Ini Terus Teman-teman Ya Fast Gak Gak Usah Takut Klik Dua-duanya Aja Udah Jadi Dia Yang Dibuang Yang Bukan Rare Yang Bukan Rare Itu Artinya Yang Kuning Juga Kebuang Yang Kuning Kebuang Tapi Yang Gak Ada Set Jadi Langsung Aja Klik Tadi Itu Dua Ini Sama Ini Langsung Kebuang Langsung Dismelt Langsung Kebuang Semua Kemarin Saya Mainnya Sih Kayak Gitu Kelamaan Mungkin Ini Udah Videonya Udah Terlalu Lama Teman-teman Mungkin Nanti Kalau Ada Sesuatu Yang Mau Ditanyakan Atau Diskusi Tentang Bang Mungkin Lebih Jelas Lagi Item Yang Bagus Buat Si Kusan Bagus Buat Ini Apa Nanti Ya Mungkin Bisa Saya Bahas Di Video Selanjutnya Tapi Juga Mungkin Bisa Saya Balas Chat Teman-teman Nanti Di Kolom Komentar Jangan Komentar Like Dan Di Subscribe Ya Teman-teman Dan Nantikan Video-video Kletos Selanjutnya Teman-teman Oke Teman-teman See you next Video